Pada 10 Juni lalu, Syahrini melaporkan Liyala Dista karena ucapannya di sebuah acara televisi yang menyebut istri Reino Barak itu pernah menjalin hubungan dengan pengusaha asal Banjarmasin. Laporan tersebut nampaknya berjalan dengan sangat cepat. Melansir dari lambetura, akun tersebut mengunggah surat ketetapan yang dibuat oleh Direkturat Desai Kriminal Khusus Purnah Metro Jaya. Jika dicermati dalam surat tersebut, Liyala Dista resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Menetapkan Liyala Dista menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, bunyi surat keterangan tersebut. Tidak pelak jika kabar ini langsung menuai ragam reaksi netizen. Alhamdulillah, makanya kalau ngomong pakai letak, jangan dengkul dipakai atsofiasi hand. Akibat mengurus hidup orang lain, atgemini 2388. Bagus sih biar punya mulut itu dijaga pelajaran buat siapapun, at Naina Ruslan.